Oh, yang saya hadapi dengan teman-teman yang sama-sama belajar gitu ya, itu rata-rata memang karena merasa, iya aku udah tahu kok, aku nafas gitu ya, jadi sudah punya, dia merasa udah tahu, dia merasa iya nafas setiap hari gitu, tapi masalahnya apakah nafas itu disadari atau tidak setiap saat, gak usah, kita tidak usah membahas yang sulit ya, yang sulit adalah kan meditasi informal atau topoing rame, yaitu bermeditasi atau hening, itu sambil melakukan kegiatan seperti kayak sekarang, itu sebenarnya bisa dilakukan gitu, tapi saat ini saya tahu bahwa konsep bahwa yang namanya meditasi harus dalam kondisi meditasi formal, duduk, diem gitu kan, bahkan diem aja orang sudah bilang, saya udah meditasi gitu, Nah, untuk melepaskan Sudah melakukan kewawancara ya, langsung saja Mbak Ai, Mbak Ai bisa cerita dong tentang teknik hening dalam meditasi Teknik hening yang diajarkan oleh mas guru Pastinya Teknik heningnya sederhana sih, gak panjang-panjang, hanya menikmati nafas natural saja, tapi dilakukannya terus-menerus, tanpa henti, baik dalam kondisi kita menyebutnya ada meditasi formal maupun informal atau topoing rame Jadi teknik meditasinya mas guru itu memang bisa diaplikasikan di setiap saat kita bangun gitu, kita melek, kita sadar gitu Hanya seperti itu, jadi emang sangat simpel meditasinya itu hanya menikmati nafas natural Namun harus dilakukannya terus-menerus, sudah hanya seperti itu Itu tok, gak beribet ya Gak ada, gak ada syarat apa-apa Terus bagaimana caranya kita mengatasi hening yang singkat? Durasinya singkat Durasinya singkat Durasinya singkat Durasinya singkat Durasinya singkat Jadi kita sadarnya itu cuma sekian menit Sekian menit Oh iya Ya, nah ini saya kayaknya pernah menjelaskan di wawancara yang sebelumnya Memang untuk mampu menyadari nafas, kan diawali dengan merasakan nafasnya dulu, nafas natural ya Habis itu dinikmati gitu Dengan melakukan itu terus-menerus, maka timbulah kesadaran akan keberadaan nafas itu Gitu Nah, untuk mampu melakukan itu dalam durasi yang panjang, itu mau gak mau harus latihan Gitu, karena sama kayak, jadi kita ini mau merubah habit Ya Merubah habit ketidaksadaran akan si nafas itu yang sudah kita lakukan sama puluhan tahun Dari lahir kan, dari lahir siapa sih yang pernah diajarin untuk Ayo nak, sadarin nafasmu nak, gitu kan Ayo nak, nikmati nafasmu dong yuk, bersyukur yuk nikmati nafas Gak ada ya Saya juga gak pernah ngajarin gitu sama anak saya waktu kecil terus terang gitu Jadi saya juga baru tahu Nah, untuk Untuk merubah habit yang tadinya sangat tidak menyadari si nafas itu kan tentunya perlu latihan Gitu, jadi Jangan pernah mengharapkan bisa instan gitu Saya sendiri sudah hampir Mau tahun keempat Belajar ya Saya pun belum bisa sepanjang hari selama melek Misalkan 16 jam saya melek nih, tidur 8 jam ya 16 jam saya melek juga saya belum bisa full gitu Saya masih naik turun gitu Masih ada di mana kondisi tiba-tiba ganing gitu kan Jadi memang masih latihan terus gitu Lantas kita kan setiap hari itu Dari lahir kata Mbak Ai tadi kan kita tidak pernah diajari dan belajar bernafas Padahal sedangkan Menyadari nafas Menyadari nafas Padahal nafas itu kan sesuatu yang paling berharga ya kan Dalam kehidupan manusia gitu loh Kehidupan kita Nah, untuk sadar Akan pentingnya bernafas Nah, itu gimana caranya Mbak Ai Untuk menyadari hal itu gitu loh Atau nanti bisa mungkin Untuk teman-teman Berbagi cara untuk Menyadari pentingnya bernafas itu sendiri Kadang gini loh Mbak Ai Orang kadang bilang gini Oh rata pelajari saja Aku is nafas Enak Kadang seperti itu Benar Memang Yang saya hadapi Dengan teman-teman yang sama-sama belajar gitu ya Itu rata-rata memang Karena merasa Iya aku udah tau kok Aku nafas gitu ya Jadi Sudah punya Dia merasa udah tau Dia merasa iya nafas setiap hari gitu Tapi Masalahnya apakah nafas itu Disadari atau tidak Setiap saat Gak usah Gak usah Kita tidak usah membahas yang sulit ya Yang sulit adalah kan meditasi informal Atau topoing rame ya itu Bermeditasi Atau hening Itu sambil melakukan kegiatan Seperti kayak sekarang Itu sebenarnya Bisa dilakukan gitu Tapi Saat ini saya tau bahwa Konsep bahwa yang namanya meditasi Harus Dalam kondisi meditasi formal Duduk Diem Gitu kan Bahkan diem aja Orang sudah bilang Saya udah meditasi gitu Nah Untuk melebur konsep itu juga Memang butuh waktu gitu Dan saya melihat Sebagian besar Yang belajar sama Mas Guru itu Masih sangat kuat dengan konsep itu gitu Bahkan teman-teman yang sudah Belajarnya udah lumayan lama gitu ya Udah setahun Hampir dua tahun tuh Masih aja suka Dia ngerasa kalo Meditasinya gak formal tuh Kayak gak 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 pas gitu Kayak kurang-kurang Kepas nih kalo meditasinya gak formal apa gitu Terus Gak fokus gitu Padahal sebenernya bukan itu gitu kan Kalo meditasi kita Bener-bener Fokusnya hanya pada nafas Mau ada Suara apapun gitu kan Itu tuh Tidak akan mengganggu gitu Mau ada audionya Mas Guru atau tidak Mau setelah lagu-lagu yang Ber LOS tinggi gitu ya Kita menyebutnya lagu-lagu yang LOS tinggi ya Lagu-lagu yang memang Bisa membantu kita jadi relax gitu kan Maupun Mendadak ada suara-suara Lagu yang kenceng gitu kan Itu tuh Tidak akan mengganggu gitu Jadi Si kesadaran kita tuh bener-bener hanya Ada pada si nafas itu gitu Kalo misalkan sampai kita terdistraksi oleh hal lain Tandanya si kesadaran kita di hal yang mendistrak kita itu Oh gitu Berbicara masalah waktu ya Seperti Mbak A yang ucapkan barusan Untuk pemula ya Belajar tentang Hal ini Kira-kira Paling cepat Atau paling sikat itu Berapa lama Untuk bisa berhasil Melakukan lelaku ini Melakukan lelaku ini Sebentar Berhasil itu Parameternya apa ya Mas Guru ya Karena kan LOS 500 lah Oh ya oke Menjadi Berkesadaran Ya Berhasil Sebenernya sih kita Intinya Kalau sama temen-temen yang belajar itu Kita lebih Selama Hidupnya bertransformasi gitu ya Yang tadinya marah malah melulu Jadi lebih damai Yang kayak gitu-gitu tuh Kita udah Kayak noh Terlihat kan Terasakan efeknya gitu kan Walaupun mungkin transformasinya masih Sebatas di pikiran aja gitu kan Cara berpikir seperti itu Tapi Dari situ sih kita udah kayak Ada hasil kan gitu Ada hasil berarti berhasil dong Damai Ada hasil Ada kemajuan Ada perbaikan Ada progres Pertumbuhan Berhasil gitu Nah mas guru menetapkan standar LOC 500 Yaudah itu Itu Idealitas Bener idealitas gitu ya Semua orang pengennya seperti itu Pengennya tercerahkan Pengennya Tidak Terikat lagi sama Siklus reinkarnasi Ya dong Maksudnya kita bolak-balik ke bumi Hanya buat bayar karma doang gitu kan Berarti Ya ampun selama hidup kita Gitu kan Ngutang dulu Nggak Nggak bayar-bayar utang gitu kan Oke Lantas perbedaan apa yang Mbak Ayy rasakan Sebelum dan sesudah Intensif melakukan Hening Sebelum Sebelum Before after lah Oke Karena Gini Saya mungkin Ada tiga fase ya Dimana fase sebelum saya mampu Mengelola Berbagai Gitu Emosi Segala macem Sebelum Jadi saya Waktu itu masih belum Ketemu yoga Segala macem Jadi Saya masih hidupnya masih sangat dipengaruhi Masih sangat Gitu emosinya Biasalah manusia Manusia Anak muda Zaman umum Emosi Pas segala macem Terus Kalau udah marah Terus kayak Wah bisa Ngamuk Segala macem kan Terus Lalu saya mulai menemukan yang namanya yoga Memang itu efeknya kayak seperti menenangkan Relaksasi Dapet Jadi saya merasa disitu saya Saya merasa saya berubah Jadi sosok yang lebih kalem Gak gampang emosi Tapi Saya pikir ya segitu aja Saya pikir jadi manusia yaudah Selama bisa mengelola Ada yang namanya anger management lah Selama bisa mengelola itu Berarti yaudah Hidupmu akan baik-baik saja Gitu kan Gitu kan Nah Ketika menemukan Meditasinya mas guru ini Kan Ternyata jauh lebih dalam Dari sekedar si relaksasi itu Gitu loh Jadi dia Jadi ini sini tentang si pemurnian jiwa Awalnya saya juga mengerti Apa sih Pemurnian jiwa itu apa Gitu kan Saya gak ngerti Tapi memang Ya udah saya lakukan aja sih teknik meditasi Karena saya sudah merasa Dulu Waktu masih beryoga Dan meditasi ala-ala Gitu kan Saya ngerasa oh iya ya Emang Hidup tuh akan jauh lebih tenang Lebih gak emosian gitu Lebih ke Kesitu gitu Masalah emosi Masalah PMS lah gitu ya Cewek kan Biasa kan Gitu lebih Oh iya saya lebih bisa mengontrol emosi gitu Mengontrol emosi gitu Tapi Bener-bener Lebih disini gitu Ngontrolnya kan Dipikiran aja gitu Kalo sekarang dengan hening itu Memang Saya tidak merepres Si emosi yang tadinya muncul gitu Tadinya kan Gini ya Mekanisme Saya menerima Mas Rozi nih saya sebeb Mas Rozi tuh nyebelin banget sih Tato nya banyak gitu ya Dekil lagi Belum mandi lagi Memang iya Misalkan gitu Gitu kan Muncul si emosi dong Di Di saya kan muncul sebuah emosi Ya kalo zaman dulu tuh Saya cukup kayak Eh gak boleh gitu Jadi orang Gitu ya Saya mengalahkan si Apa Mengalahkan si Pikiran-pikiran Prasangka buruk itu Dengan pikiran lagi dong Eh Ngapain sih aku Begitu gitu Kalo gak baik melakukan itu Gak baik menuduh orang Kayak gitu-gitu kan Saya Tapi emosi itu kan Ada sebenernya Saya hanya meripas deh Si emosi saja Si emosinya Ngendap Ngendap ke kesadaran saya yang lebih dalam Jadi di kesadaran saya yang conscious mind Ilang Ilang ya Pokoknya saya mendadak Udah lah pokoknya Aku kan orang baik Saya tuh orang baik Saya jadi gak boleh Punya pendapat yang jelek terhadap orang lain Saya gak boleh nih sebel sama Rozi Walaupun dia bau misalkan gue nanti Misalnya Meskipun iya Sebenernya si emosi itu saya repress Repress ya Saya repress dengan Apa nih namanya Memprogram si pikiran kan Saya kasih semua Melawan si emosi itu dengan pikiran-pikiran yang saya anggap baik gitu kan Saya anggap baik Nah Tapi sebenernya saya tuh memendam si jejak emosinya yang udah pernah muncul itu gitu Oke Ini yang menarik Dari kemarin kan saya banyak bercakap atau berbagi cerita dengan teman-teman yang ada disini termasuk mbaknya juga yang kemarin juga Mas siapa Mas siapa Mas siapa Mas siapa Mas siapa Mas siapa Ini kan Ini tadi ini Udah tadi ditanggir Mbak Blank Mbak Irma ya Oke Jadi dari beberapa pertemuan kita ya Terutama para mbak-mbak ya Nah kalau Kalau orang yang bisa meredam emosi Mungkin seperti cerita-cerita mbak ini It's okay Tapi ketika orang yang mempunyai Mohon maaf ya kebetulan kan mbak-mbaknya single parent semua mohon maaf ini ketika orang yang mempunyai pasangan itu sering apa ya tidak, intinya sering selisih paham nah untuk mereduksi hal-hal semacam itu supaya pasangan kita itu bisa satu frekuensi untuk mereduksi semua amarah atau kekesalan, kemarahan karena susah banget loh kita menyatukan frekuensi itu nah itu mungkin ada pesan-pesan yang bisa mengurai hal-hal yang semacam itu penting soalnya ini kan sebenarnya kan berbicara tentang relasi antar manusia yang gak usah sama pasangan deh ya kan kayak gitu sama temen, sama anak, sama orang tua tapi beda loh mbak mohon maaf kalau pasangan itu kayaknya lebih strong tapi kalau temen kan kita siapa lu gitu loh besok juga gak ketemu, mau ketemu ya silahkan enggak, enggak, tapi kalau kita sama pasangan ini mas lagi lagi cut hat iya, iya, iya iya, iya, iya enggak, ini memang real ini titipan dari temen-temen juga jadi itu gimana cara untuk meredam hal-hal semacam itu oke pokoknya kalau yang mas guru ajarkan ya kitanya harus beresin diri kitanya dulu menjaga benan energinya kita gitu jadi memang fokusnya adalah beresin diri sendiri dulu gitu beresin diri sendirinya itu termasuk apa yaudah tidak ada ekspektasi yang egoistik terhadap si pasangan satu itu penyebab berantem apa sih? ya karena keinginanmu tidak termenuhi kan oleh si pasanganmu bener gak? apa lagi sih penyebab berantem? iya banyak faktor sih sebenarnya kan ya orang-orang itu selain itu apa? selain karena keinginanmu tidak dipenuhi oleh bukan kadang kan misalnya gini saya sendiri ya perselusiaan kecil ya beda pendapat hal-hal yang kecil itu kadang bisa menjadi melebar gitu loh nah hal semacam itu kan kita butuh belajar gimana ini caranya ya? beda pendapat karena apa? karena pendapat kamu tidak disetujui oleh pasangan bener? mungkin nah berarti adalah kamu punya keinginan agar si pendapatmu disetujui ya kan? nah sekarang bagaimana kita menyikapi orang-orang yang tidak sependapat sama kita gak usah sama pasangan kan bisa itu juga umum banget kan terjadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati